Hai penonton setia semaduan Iklan merupakan hal yang lumrah menjadi selingan acara di televisi Bahkan jika konsepnya unik dan tidak biasa, iklan juga bisa memberikan hiburan tersendiri Iklan biasanya dibuat semenarik mungkin untuk mencuri perhatian penonton Para pengiklan pun berpikir keras untuk membuat konten yang bisa menjual produknya Di sisi lain, penayangan iklan juga diawasi oleh Komisi Penyaran Indonesia atau KPI Oleh karena itu, iklan yang dianggap tak pantas atau melanggar norma akan berhenti ditayangkan alias dicabut Berikut ini adalah beberapa iklan yang pernah dicekal KPI Eits, sebelum masuk inti video kita kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik dari channel Smart One Iklan Sandal New Era Iklan Sandal New Era ini menampilkan adegan seorang wanita dengan pakaian minim dan bergoyang erotis Selain itu, terdapat adegan seorang laki-laki yang bertelanjang dada Dan menggerak-gerakan dada yang dinilai KPI Pusat bahwa muatan tersebut tidak santun Karena tidak memperhatikan norma kesopanan dalam masyarakat Pelindungan terhadap anak dan remaja Serta ketentuan siaran iklan KPI Pusat mengingatkan pihak stasiun TV Bahwa adegan iklan New Era yang telah ditayangkan Mereka berpotensi untuk melanggar standar program siaran KPI Pihak stasiun TV kemudian diminta KPI Agar mematuhi etika periklanan Yang tercantum dalam EPI dan menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 Sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran termasuk iklan New Era Boot Bahan Original New Era Lebih Kuat New Era Kuat New Era Lebih Elastis New Era Elastis Yang penting soal New Era Lebih Keras dan Lebih Tan Lama New Era Boot Cat Avian Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Melayangkan surat teguran kepada lima stasiun televisi Yang ini TV One, Global TV, SCTV, Trans7, dan PT Cipta TPI Terkait penayangan iklan, cat kayu, dan besi avian Yang dinilai melanggar aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012 Bentuk pelanggaran yang dilakukan Yaitu penayangan secara close up tubuh bagian paha telan wanita Yang mengangkat roknya sesaat setelah diberitahu tulisan Awas cat basah oleh telan pria yang mengecat kursi Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelarangan Dan pembatasan adegan seksual, ketentuan siaran iklan, dan norma kesopanan Oh catnya sudah kering Avian memang cepat kering Cat Avian mengkilap dan cepat kering Sabun Lifeboy Bukan ditegur oleh KPI Namun iklan sabun mandi Lifeboy versi 5 tahun bisa untuk NTT Diprotes sejumlah warga Nusa Tenggara Timur Iklan itu dianggap melecehkan masyarakat NTT Mereka menyebarkan petisi penolakan dan meminta iklan tersebut dihentikan penayangannya Dilansir dari kompas.com Iklan tersebut bertutur tentang kebiasaan warga desa Bitobe NTT Yang kurang memiliki kesadaran tentang hidup bersih Akibat tidak hidup bersih disebut dalam iklan itu Satu dari empat balita di NTT meninggal karena diare Iklan itu lantas mengajak partisipasi dalam bentuk donasi Untuk mengajarkan hidup bersih pada warga desa Bitobe Agar para balita di desa itu bisa meraihkan ulang tahun kelima mereka Dan seterusnya Nama saya Esther Ini adalah cerita tentang desa Bitobe NTT Desa di atas awan desa mereka sebut Begitu indah pemandangannya Sejuk udaranya Penduduknya ramah Di sana mereka tinggal di rumah bulat Memang bulat bentuknya Di dalamnya tinggal semua anggota keluarga Jika malam tiba Suhu sangat dingin Dan rumah ini memberi kehangatan Tapi sayangnya Teman-teman tidak bisa jangka kebersihan Dan jadi mudah sakit Esther sedih jika melihat teman-teman sakit Terutama adik-adik kecil Kurangnya kesadaran untuk hidup bersih Membuat anak-anak di NTT mudah jatuh sakit Dengan mengajarkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun Kita bisa menghindari kematian balita Yang disebangkan oleh dia Bersama Lifeboy Mari berkomitmen untuk bantu anak-anak NTT Agar mereka bisa merayakan kurang tahun kelima Dan seterusnya 5 tahun bisa untuk NTT Mi Sedap KPI pusat mengimbau semua stasiun televisi Untuk memperbaiki adegan dalam tayangan iklan Mi Sedap Sebelum tayang kembali Menurut KPI Tayangan terdapat dalam iklan tersebut Tidak memperhatikan norma Dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sekolah Memperorot tenaga pendidik atau guru Dan merendahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan Ada pun adegan pelanggaran yang dimasuk dalam iklan Mi Sedap Yang ini adegan seorang guru Yang memegang sebuah produk mie Dan di kepalanya bertengger seekor ayam Sayang banget sama ayam-ayamnya Nek, kau sekolah ya Soalnya itu Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana Ada mie ayam spesial tuh Enak, kaldunya asli Ayamku! Bukan, Bi Ini Mi Sedap Baru Dari kaldu ayam asli Rasanya Tak hanya itu saja Mi Sedap kembali ditegur KPI Lantaran konten yang dibuat Mengajarkan anak kecil untuk berbohong kepada orang lain Dengan alasan yang tidak masuk akal Si anak bersandiwara Dengan meraung-raung seolah-olah Ia sedang menangisi ayahnya yang sudah tiada Parahnya lagi perbuatan itu dilakukan Anak demi kepentingan orang tuanya Dalam hal ini Sang ayah yang pemalas Karena tidak mau ikut kerja bakti Tentu saja perbuatan ayah dan anak dalam iklan itu Telah melanggar susila dan warna-warna Yang berlaku di masyarakat Bapak 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 Sedang banget Wadah-wadah Mi Sedap Baru Bapak Hidup lagi Suara Saat norik izah zag GrabBike Lewat media sosial, GrabBike melakukan kampanye untuk mengingatkan pengguna jalan tentang pentingnya berkendara dengan rasa aman Iklan GrabBike yang berdurasi 45 detik ini menampilkan talent seorang wanita yang sedang berjalan Lalu tiba-tiba sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan berlumuran darah Adegan wanita yang berubah menjadi zombie itu oleh banyak pihak dinilai tidak layak untuk dipertontonkan Iklan berupa video di youtube itu mendapat respon negatif dari netizen karena dinilai mengergilkan tukang ojek pangkalan Dan secara tersirat menuding mereka sebagai biang kecelakaan Hal itu terlihat jelas pada adegan saat wanita yang berdarah itu dipanggil oleh tukang ojek Namun ia mengabaikan dan lebih memilih membuka aplikasi GrabBike di hapenya Tentu saja alu cerita dalam iklan itu sangat berlebihan dan menyudutkan pihak lain Setelah mendapat reaksi keras dari netizen, pihak GrabBike akhirnya memakas durasi iklannya menjadi 15 detik dan meniadakan wanita zombie Ini Dinda, anak saya, umurnya 20 tahun dan dia pengen jadi penyanyi Sebentar lagi dia harus ambil keputusan besar Kalau salah pilih, Dinda gak bakal jadi penyanyi Dia gak akan ketemu teman-temannya, ibunya atau saya lagi Tapi, Dinda memilih yang benar Apakah biker lulus pelatihan? Apakah dokumennya lengkap? Apakah motornya dirawat secara rutin? Dengan Grab, jawabnya selalu ya Karena Anda tak tergantikan Komisi penyiaran Indonesia menuruti permintaan petisi di ceng.org Untuk menghentikan iklan Blackpink Sopi Karena berpotensi bertentangan dengan norma konsumpanan yang dianud masyarakat Iklan tersebut belakangan ini telah menjadi andalan Sopi Dengan merangkul grup kipop Blackpink dalam menyambut hari belanja online nasional Pada petisi yang dimulai oleh Maimon Herawati Penampilan Blackpink diberi label seronok dan mengumbar aurat Wanita itu pun protes terhadap lirika menggoda dan paha anggota Blackpink yang tidak ditutupi Sekian video hari ini ya guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan share ke media sosial yang kalian punya Agar teman kalian juga tahu yang kalian tahu Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.